Selamat datang kembali ya Kali ini saya baru nge-post lagi, nge-review lagi tentang sebuah room Sebenernya ini room baru yang saya review Dan saya baru memakai 2 hari Oke, apa saja ntar kekurangan dan kelebihannya Cekidok Sambil enaknya sambil dengerin musik ya Oke, kita sambil dengerin musik Tadi saya udah download dari Youtube Bentar Eh ini bukan Ini punya nyomobi Bentar Ih Nah ini dia, sudah saya playlistkan Copyright Oke Dia langsung di background saja Oke, pertama Ke bagian homescreen Ini apa sih? Ganggu saja ya Ke bagian homescreen Suaranya kekecil atau kegedean Saya kecilin dulu Oke, segini pas Oke, ya Sip Oke, lanjut Pertama ini ke bagian homescreen Di sini homescreen yang memakai launcher Hmm, ayo apa? Ayo, kita tebak Di sini Di sini memakai Lean Launcher By Han Deva Oke Di sini memakai Lean Launcher Nah, sini cukup lengkap Ada Speednya Ada Add Englishnya Terus ada Bisa diatur Temanya Ya kan Gridnya juga bisa diatur Iconnya juga bisa diatur Size-sizenya Hotsitnya juga bisa diatur Six atau seven Dan lain-lain Bisa anda atur sendiri Lalu di sini ada Edit aplikasinya Jadi bisa ada Bisa anda hide aplikasinya Ataupun di rename Nah ini Iconnya juga bisa dirubah Ada Bisa jadi teardrop Bentuk iconnya ya Bukan Logo dari iconnya Bukan Lalu Di sini ada icon packnya Nah, di sini Icon packnya ini Bisa anda download di playstore Atau dimanapun Tapi di sini saya Nggak pernah pakai lagi Jarang Sebenarnya saya jarang Nggak pernah pakai icon pack Jarang juga Dan nggak pernah pakai Tema Subtratum Subtratum Karena Saya ini Sudah enak di room Sudah mempunyai Color management Nanti saya bahas Di sini Line Launcher ini Cukup bagus Dan di sini Kameranya Kamera bawaan Sebentar Nah ini Kamera bawaannya seperti ini Nah Bisa anda lihat Oke Kok Di situ nggak kelihatan ya Ini Fokus ke sana Jadi Fokusnya ke dekat Nah ini fiturnya Ada fitur HDR nya Lalu ini Bisa anda atur Dia ini Kameranya pakai kamera snap ya Bawa stock nya Nah ini Kalau ini Kamera Nah Google Kamera Nah Kalau bagi anda yang Men setting setting Silahkan anda lihat sendiri Ini Settingan saya Ya Terus sama di config HDR plus nya Saya memakai nexus 6 HDR plus auto Bisa anda ikutin Lalu sini ya Turn back cam nya Juga memakai nexus 6p Di bagian front nya Juga base nya nih Nexus 6p juga Lalu sepuluh lagi ya Nah ini manual fixed blade Nah ini fixed blade nya Saya memakai 16.90 Karena kalau misalkan Jadi hijau Atau hulk Jadi hulk Ya tau kan hulk Nah Kamu set jadi 19.9 Tapi kalau misalkan Jadi warna Apa ya Pink Jadi warna pink Itu kamu Rubah jadi 64 Tapi saya Pakai yang 16.9 Karena Berubah jadi hijau Begitu Jadi rubahnya Pakai Di set seperti itu Lalu di advanced setting HDR Saya memakai seperti ini Bisa anda lihat sendiri Nah ini portrait lens blur nya Bisa anda lihat Final JPEG Quality nya 100% Dan bisa anda atur sendiri Bisa anda lihat ya Nah ini brush setting nya Saya memakai seperti ini Auto generation Creation Dan smart boost Dan lain-lain Oke sudah Disini kamera Video nya Cuma 1080 saja Full HD Semuanya Karena kalau besar-besar Juga percuma Bikin boros Memory saja Oke lanjut Pertama kita ke bagian Dari atas ya Antutu Banksmark Disini Antutu Banksmark nya Saya Sudah mengetes Dan Skor nya Sebesar 65.909 Ini saya tidak Menemukan Adanya Apa ya Sebenarnya Angka segini itu Nggak terlalu terpaut Dengan performa Dan lain-lain Tergantung settingan Kernel itu sendiri Gitu Saya kasih tau Setting kernel Saya Bermain Ini nih Ini Tau kan ini apa Ini tau kan ini apa Ini Ya tau kan Saya nggak mau nyebutin Hehehe Saya bermain itu Kadang itu suka nge-freeze Dan lain-lain Bukan nge-lag bukan Nge-lag emang nggak ada saya Disini nggak menemukan nge-lag kalau main MOBA atau PUPG Saya nggak pernah nge-lag Saya cuma main 2 itu saja Disitu saya Nge-pernah nemuin like Tapi Kalo main MOBA Itu Nge-freeze Jadi Pas saat kita Saya terjadi Sering terjadi Pas saat loading Pas saat loading Itu tiba-tiba nge-freeze Set Pas lagi loading Mau mulai Mau main Tiba-tiba Stuck Diem aja Nge-gerak atau nggak apa Akhirnya Aplikasinya di-close Baru masuk lagi Kan itu bete Bikin AFK aja Caranya Supaya Seperti itu Nggak seperti itu Anda lihat settingan saya Oke Pertama ke bagian CPU-nya CPU saya nggak pernah atur Ini Saya tetap interaktif saja Ini saya nggak pernah atur Saya default saja Kalo bagian itu Biarkan kinerja Dari bawaan Stock-nya itu Dengan baik Berkerja dengan Sewajarnya aja Lalu ini kalo get sure Saya aktifkan Double tap to act Sound Ini saya Speaker Gannel Saya lebih salarkan Mic Gannel Saya tambahin 3db Supaya Ngerekam ini Supaya lebih Apa ya Lebih keras Lebih suaranya lebih keras Biar masuk Nah di bagian Memory Di sini Sebenarnya ZRAM-nya aktif Tapi saya Disable Caranya Disini Anda Disable aja Diklik Pokoknya sampai Disable Gitu Ini saya memakai X-Carnel Manager Pokoknya Ini supaya nggak Nge-freeze Contohnya seperti ini ZRAM-nya dimaktiin Jangan lupa Advent Mode-nya ini Dinyalain Oke Advent Mode-nya Lalu ini jangan lupa Dinyalain Yang titik baru-nya Nah itu supaya aktif Pada saat Kita nge-restart Atau apa Ya itu ntar Kernel Manager ini Akan Men-setting Apa yang kita setting Jadi ntar otomatis Akan seperti itu Dengan settingan kita Lalu Mission Linus-nya Ini Io Schedule-nya Saya memakai BFG Di sini dia Apa ya Stoknya itu pakai NOOP N-O-O-P Di atasnya Deadline Yang di atasnya Terus juga Rich Enable-nya itu Dia memakai 1024 Itu masuk besar Tapi saya memakai Cuman 128 Eh nggak Kebalik-balik Sebenernya bawangannya ini 128 Cuman disini pakai Noob Jadi Noob sama 128 Bisa Anda atur sebenernya ini Read Read Ahead-nya Sebenernya Ini pembaca Jadi Si pembaca ini Tergantung Apa ya Input Output-nya itu Ngebaca I-O I-O Input Output Schedule Schedule itu penjadwalan Jadi setiap 128 KB Dia akan berharga terus Sebenernya Ini tergantung settingan Anda sendiri ya Bisa Anda atur Bisa Anda Cek di SDA Cara setting kernel itu bagaimana Dan Select I-O schedule-nya ini Bisa Noob, bisa deadline, bisa row, cf key, bf key, maple, dan lain-lain Banyak sekali Bisa Anda cari di SDA Bisa Nanti saya kasih deh Di deskripsi linknya Caranya Cara set kernel Itu yang paling penting Tapi di sini saya pakai bf key Lalu di bagian tools sudah tidak ada cuma itu saja Kalau ini baterai monitor saya mantau terus Ini kondisi 45 derajat ini sambil di-charge ya Saya lagi nge-charge Dan juga lagi screen record Dan juga sambil musikan Oke Oke lanjut Ke bagian Oh oke lupa Ke bagian aplikasi sudah ya Sudah tidak ada lagi Selebihnya gallery ada FM radio ada Kalkulator juga ada SMS juga ada Misegging Apa lagi ya Sudah itu saja Itu aplikasi bawahnya Kita lalu lihat Kita lihat di bagian Key ad still Key ad still-nya ini Ini super duper lengkap Kalau menurut saya Ini lengkap banget Udah ada Hands up-nya dimatiin bisa HW case-nya juga bisa Waiternya juga bisa dimunculin Screen record-nya juga ada Tapi ini screen record ini Screen record yang Screen record yang Suara Suaranya itu nggak ada ya Lalu ada cafe-innya Lalu ada Ini buat reboot Buat reboot otomatis juga ada Jadi di situ nggak perlu mencet tombol power Mencet aja yang ada di sini Power reboot Gitu Lalu ada Bisa Anda lihat tuh sendiri Ada V Oke Itu di bagian Key ad still-nya Banyak sekali ya Oke kita lanjut ke bagian setting Nah disini ya Fitur-fitur dari extended Nah disini ada event Ada animasinya Bisa Anda lihat animasinya Oke Lalu ada button Nah ini button-nya ini Sangat-sangat lengkap juga Button remap-nya ya Ini enable by click Saya matiin selalu Karena biar nggak nyala Saya suka yang nggak nyala Lalu ini ada button remap-nya cukup lengkap Contoh Nah itu Contoh ya Custom Select custom Nah ini Bisa lengkap sekali Anda Battery map-nya lengkap Itu bisa ada Screenshot Ada QS Panel Ada Reson Ada Record Screen Split Screen Dan lain-lain Bisa Anda lihat sendiri Oke Lengkap ya Lanjut ke bagian Aduh bentar-bentar Sekolah berlihat Ada Decoration menu Ada battery bar Yang bisa Anda atur Ada status bar logo Nah ini Banyak sekali ya Tuh Oke Banyak sekali Bisa di warnanya juga Kalau ada status bar logonya Ya sudah Carry label Oke Di sini carry label-nya itu Yang samping blok Oke Sebelah kiri Pojok kiri atas Lalu ada battery style-nya Di sini saya pakai square Bisa Anda atur sendiri Ada banyak sekali pilihannya Lalu show percent Saya nampilkan percent-nya Lalu di sini ada clock Jam Jamnya bisa mau ditaruh di tengah Mau di kiri Mau di kanan Itu bisa Anda atur Ada clock second-nya juga Tapi saya nggak mau pakai Clock second Detiknya Lalu ada status bar Waiter Ini saya matikan saja Nggak munculkan Lalu ke bagian Lock screen Eh ke bagian gesture Bentar Nah ini gesture-nya Bisa lock screen-nya Di double tab Jadi kalau misalnya di lock screen Kita juga bisa matikan lagi Ada 3 fingers screenshot Jadi kalau kita Pakai 3 jari Bisa screenshot Yang menurut Itu adalah Hal yang Fitur dari MUI ya Lalu Ke bagian lock screen Nah ini Ada face auto unlock Hmm sudah enak sekali bro Ada lock screen charger info Nah ini bisa Anda ikutin Settingan saya Oh ini settingan saya Ada fingerprint unlock Jadi kalau saat kita nge restart Kalau kita langsung ke fingerprint Itu langsung ke buka Biasanya kan kita mencet power dulu Baru fingerprint Enggak Ini Boleh ada settingan ya Oke ke bagian navigasi bar Nah ini navigasi Navigasi bar nya cukup lengkap sekali Lengkap deh Lalu ke bagian notification Nah disini notification ada hands up Bisa Anda atur Bisa Anda aktifkan Tapi disini gak mau pakai hands up Tapi disini pakai ticker Mana ticker ya Nah ini dia Notification ticker Nah ini ada animasi ticker nya Bisa pakai fade atau scroll Scroll itu dia kayak semacam Apa ya Nah iya kayak gitu Dari kiri ke kanan Set Kalau fade itu Dari atas ke bawah Set Muncul text nya Lalu disini ada notifikasi like Nah ini seperti ini Bisa Anda atur Ada battery charger like Bisa Anda atur sendiri Ada touch menu Nah sekiranya ke bagian quick setting Wix setting Wix setting disini ada header nya juga Lalu scroll small kill Disini ada pengaturan KS panel nya Jadi kalau saya tarik ini kan ada Semacam Transparan gitu ya Nah itu gunanya KS panel Apacity Bikin jadi transparan Gitu bro Nah itu ada brightness slider Bisa anda lihat sendiri Nah ini KS row column nya Bisa anda atur Saya disini memakai 666 Nah ini Small key S6 Dan portrait nya juga 6 Tapi disini 22 Bisa anda atur Serah serah anda 7 Boleh Ini bisa anda 7 Mentok Bisa landscape nya Bisa sampai 9 Mentok Lalu small key S8 Wow Panjang sekali Tapi saya mau yang simple aja Sampai 6 saja Tuh gitu Lalu kita ke bagian recent application Disini Re-rescent aplikasi nya Ada memory bar nya Uh cakep sekali ya bro Lalu ada button Lokasinya ada Tombol button nya tuh Bisa di atur Bisa di Top right Top left Ada di kanan atas Kiri atas Ada di tengah Ada di bawah Dan dimana pun anda berada Bisa anda atur sendiri lah Oke Lalu disini recent layout nya Saya disini pakai Android Go Android Go tuh seperti ini Nah Gini Android Go Lebih apa ya Lebih smooth Android Go itu Tuh gitu Kan biasanya kalau Ini nih Kalau grid itu yang biasa Eh yang grid biasa Yang stock itu yang biasa Kalau grid itu yang kotak-kotak Nah seperti ini Oh ini harus restart dulu Oke 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 No problem Lanjut Oh kalau grid seperti ini Nah tuh kotak-kotak gitu jadinya Jadi puyeng Oke lah Bisa pakai icon pack juga ya tadi ya Lalu di bagian status bar Ya seperti ini ya Status bar item nya bisa anda atur Nah ini 4G icon nya Jadi misalkan Biasanya LTE Ini bisa pakai 4G icon Gitu Nah ini ada sistem Ada dos setting nya juga Ada aplikasi OPS nya Bisa anda atur Jadi misalkan Contoh nih Antut backsmart Nah ini Keep awake nya saya matiin Contoh Start onboard nya saya matiin Jadi dia kalau saat kita nge-restart Dia gak usah perlu Nge-start juga Maksudnya tuh gak Gak ikut Start Jadi Sesuai dengan apa yang kita Ini aja Close Apa yang kita sentuh Kita mau Kita sentuh lagi Contoh seperti itu Ini fungsinya APP OPS Gitu bro Oke Eh tadi udah sampai mana Dari sistem ya Nah disini ada Suspense action Nah disini saya gak mau pakai Suspense Suspense Ini Media Scan Tetap Lalu ada extra option Ada bisa di blur Personification nya Di blur Jadi status bar nya bisa di blur Terus ada Reason aplikasi bisa di blur Kayak mirip AX dan RR ya Yang cukup lengkap Ini lengkap sih termasuk lengkap Tapi gak terlalu Apa ya lengkapnya tuh Enak gitu Gak terlalu banyakan Kayak RR tuh banyak banget Wow Wow Lalu tuh bisa anda lihat sendiri Oke udah Itu fiturnya Lalu kita ke bagian Display Nah di bagian display ini Yang saya menarik adalah Ini ada screen stabilization Maksudnya apa? Mungkin biar screennya stabil ya Nah disini ada Color Management ya Disini saya pakai Extended Nah Extended ini Seperti ini Tampilan backgroundnya ada Dia Backgroundnya tuh Wallpaper yang di Home screen Itu keliatan Gitu bro Nah ini ada Action Manager nya Mau warna Orang Mau Sini saya pakai orang Saya mau warna merah Warna biru dan lainnya Saya suka anda Lalu Fonts Manager ini yang saya suka Ini Fonts Manager nya Banyak sekali Dulu pertama kali Ini Fonts Manager itu ada di room DU Lalu ternyata ada Room lainnya yang Contohnya seperti AX Itu sudah ada Fonts Manager Jadi Anda tidak perlu repot-repot Mengatur pakai Tipe Face Apa namanya Tipe Face Eh tipe Apa sih lupa tuh Yang ganti Apa pakai Font itu yang merubah Font Tipe Sub Font dan lain-lain Saya tidak mengerti Saya jarang makanya Oke Oke sudah Lalu ke bagian Apa lagi ya Nah ini ada Root Management Itu Saya memakai Magis Oke langsung aja ke System Nah disini pakai Keyboard nya Keyboard AOSP Yes Lalu Dead and Time nya Kayak normal Nah Developer Option nya Seperti ini Masih Debugging Dan lain-lain Ada ya Lalu About Phone nya Seperti ini Extended The Custom Nah disini Bisa lihat saya nge-lock nya Nah itu Ceng lock dari Sendered itu sendiri Kernel nya Ya Dia pakai kernel bawaan Ya Kayak kernel dia Relain Echos Lost Disini security patch nya Sudah Juli Sudah yang terbaru Saat ini Disini masih unofficial gitu bro Selenuk nya sudah Enforcing Gitu Oke Apalagi ya Mau saya review apalagi Oh ya Shot nya Shot nya lupa Saya disini shot nya Sudah saya kasih tau Sebentar Nah ini tampilan Memory bar nya Sisanya free RAM nya itu Sebesar 1676 Megabyte Yang artinya 1,6 Gigabyte Itu free Saya menurut disini Memakai RAM yang 3 giga Nah ini adalah Screen Apa Screen On time nya yang pertama Kalau gak salah Eh sebentar 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 Saya lihat jam nya Oh bukan Ini yang baru Ini yang baru Nah ini yang baru nih Sebesar 5 jam Dan pemakaian nya Bisa anda lihat Di bagian bawah Nah itu ada aplikasinya Yang saya gunakan Saat itu Ini discord Ini discord Sebentar Saya hapus aja nih Nah ini adalah screen on time yang kedua Percobaan yang kedua Kalau gak salah Yang terakhir Yang tadi itu yang terakhir Nah ini screen on time yang kedua ini 5 jam juga Dan memakai Memain MOBA itu 1 jam 38 menit Tadi Tadi itu 1 jam 17 menit Dengan screen on time 5 jam 34 Kalau yang tadi 5 jam 9 menit 1 jam Memain MOBA itu 1 jam 38 Disini saya youtube-an juga 1 jam 30 Dan lain-lain Nah ini Story nya Nah ini yang Pertama Yang saya install Pertama Room ini Lalu saya Saya Coba-coba Saya multitasking Dan lain-lain Itu lancar Saya bermain MOBA Itu 1 jam ya 1 jam Dengan shot 6 jam 49 Menit Gitu bro Nah ini grafik Grafiknya mana Grafiknya mana Grafiknya Grafiknya kok nggak ada ya Oh ini grafik Ini kalau nggak salah Iya ini grafik yang tadi yang terakhir Yang 3% Iya bener Ini Alhamdulillah Ini Phone statusnya Oh ini settingan Ini ya PUKJ Lainnya Tadi saya kasih tahu Cara supaya nggak nge-freeze Dan lain-lain Seperti itu Nah ini Nah ini skor ANTO untuk BXMARK Saya screenshot juga Oke Semoga Review kali ini bermanfaat buat kalian Bermanfaat buat kalian Lalu Jangan lupa like dan subscribe bagi anda yang belum Jangan lupa share Thank you Semoga Video kedepannya akan lebih baik Thank you guys Salam signal teknologi